Intro Setiap muslim adalah syaja'ah Secara bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaju'ah yasju'uh syaja'atan yang artinya berani atau gagah Sedangkan menurut istilah, syaja'ah diartikan sebagai as-syaja'atu syiddetul kolbi'in dal-ba'si Artinya, kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan Jadi, syaja'ah adalah keteguhan hati, kuat pendirian berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji Perwujudan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dapat dipraktikkan dalam hal-hal berikut Pertama, memiliki daya tahan yang sangat besar Yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran Yang ketiga, dapat dipercaya dalam memegang rahasia Yang keempat, mengakui setiap kesalahan yang diperbuat Yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri Yang keenam, menguasai diri saat marah Dan yang ketujuh, mampu bersikap berani dalam melakukan tindakan-tindakan yang kenar Ada pun macam sifat syaja'ah digolongkan menjadi dua bagian Pertama, syaja'ah harbiah yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang Yang kedua, syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran Sifat syaja'ah sangat berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran Hal ini dapat kita temukan pada urayan berikut Pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun dihadapan penguasa yang golim Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah Itu artinya, dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya Serta yang ketiga, selalu senang berbuat baik karena pada dasarnya, setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur Sebaliknya, sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi Berikut beberapa faktor penyebab seseorang memiliki sifat saja'ah Pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan dengan kehidupan di dunia Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi Yang keenam, terbiasa bertawakkal dan yakin akan adanya pertolongan Allah Serta yang ketujuh, senantiasa membela kebenaran dan tidak memihak terhadap kesalahan Perilaku mulia yang dapat dikembangkan berkaitan dengan sikap saja'ah dalam kehidupan sehari-hari tercarumin dalam urayan berikut Pertama, memiliki keteguhan dalam menerapkan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa serta negara menjadi semakin baik Yang kedua, setiap muslim harus menjadi pelopor saja'ah di tengah problematika umat dan bangsa yang minim dalam menyuarakan kebenaran Yang ketiga, memulai saja'ah dari diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitar Yang keempat, membiasakan pola hidup saja'ah dalam kehidupan sehari-hari Serta yang kelima, terus bersemangat menyuarakan saja'ah sebagai bagian dari ajaran agama yang baik Baiklah, melalui sajian video agar dapat memahami dan mengetahui apa saja di sejarah kebetulan ini Serta, menarapkan dalam kehidupan sejarah di luar kemasyarakat agama berbahasa, bahkan bernegara Dan selanjutnya Demikian dan terima kasih Wassalam, Mersahat Kuri, dan pola subscribe, like, and share, dan komen kodong Agar dapat untuk setiap kejian video dari kami Semoga sehat dan bermanfaat di dunia Amin Amin Warabjalan Amin 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 Amin